Gubernur Kepulauan Riau Isdianto tengah menjalani karantina mandiri di rumah dinasnya. Isdianto diketahui positif corona tak lama setelah dilantik oleh Presiden Jokowi. Dalam program Kompasiang 1 Agustus 2020, Gubernur Kepulauan Riau Isdianto menyatakan saat dilantik Presiden 27 Juli lalu di Istana Kepresidenan, dirinya dalam kondisi sehat dan hasil tes menunjukkan ia negatif corona. Gubernur Kepulauan Riau Isdianto lantas bercerita bagaimana dirinya diduga tertular dari salah satu ajudannya yang ternyata positif corona. Masuk istana juga, itu pun kami dirapit tes dan alhamdulillah hasilnya negatif. Negatif juga baik. Berarti kondisi kami waktu itu masuk ke dalam istana, kami dalam kondisi yang negatif, yang prima berarti ya. Nah, setelah ini, setelah pelantikan, kita biasa ada session foto-foto ya di hotel. Ya, kita nggak tahu bahwa ada salah satu ajudan kita yang rupanya demam dan terpapar waktu itu ya. Ya, kita nggak tahu kalau ada yang terpapar. Maka dari itu, selesai itu, besoknya kita pulang ke Tanjung Pinang. Karena saya ragu, ya kan? Saya ragu, saya minta, saya ini disweb. Nah, setelah dilaku disweb, ternyata ajudan saya ini positif. Positif. Maka dari itu, timbul keraguan kita semua. Keraguan sehingga saya minta kepada masyarakat yang ikut menjemput dan ikut waktu acara penjemputan di gunung daerah. Nah, saya minta supaya masyarakat semua disweb dan akhirnya sekarang sedang berjalan. Swipe itu. Dan saya sendiri, karena saya ragu, saya juga swab. Nah, setelah saya swab, hasilnya ternyata positif. Artinya ini swab yang kedua kalinya, Bapak, baru terkonfirmasi positif ya, Pak ya? Iya, positif. Nah, saya pun jujur saja, ya tidak merasakan sesuatu yang aneh di tubuh saya. Tidak ada gejala apapun begitu ya, Pak ya? Tidak ada sama sekali. Maka itu, saya sekarang berusaha mengkarantinakan diri. Baik. Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi, memastikan pelantikan istianto di Istana Negara Jakarta telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Hasil swab tes istianto pun dinyatakan negatif sebelum dilantik. Presiden menyampaikan beberapa hal, bahwa kami sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, yaitu dopenor Kepri dan keluarga dan pejabat terkait pada saat hadir dilakukan swab di Jakarta. Berikutnya, terkait dengan prosesi pelantikan, Bapak Presiden tidak langsung menyerahkan Kepres, tetapi disiapkan di satu meja yang tidak jauh dari berdirinya Gubernur Kepri, dan Gubernur Kepri mengambil sendiri perkas Kepres itu. Artinya, kami sudah melaksanakan dan menjaga kondisi-kondisi protokol kesehatan dengan ketat. Gubernur Kepulauan Riau memastikan pemerintahan akan berjalan seperti biasa dan meminta masyarakat mendoakan kesembuhan untuk dirinya. Tim Liputan, Kompas TV Lalu bagaimana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan pemerintahan akan berjalan lancar di saat Gubernurnya terjangkit virus corona? Lalu apa saja langkah yang ditemuh pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran virus corona di Provinsi Kepulauan Riau? Kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Cecep Yudiana. Selamat malam, Pak Cecep. Selamat malam. Ada pula epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Triunis Miko. Selamat malam, Pak Miko. Selamat malam, Pak. Pak Miko, saya ke Pak Cecep dulu ya. Pak Cecep, jadi kondisi Pak Gubernur saat ini seperti apa? Alhamdulillah sangat sehat, prima, dan beliau menjalani karantina tentu dengan berbagai aktivitas. Tadi beliau melakukan olah-olah, kemudian terlihat pantai dalam video call dengan saya, bahkan senang ternyanyi ini. Dan sambil melakukan aktivitas, saya melakukan tanda tangan gitu ya, beberapa surat gitu ya. Itu aktivitas keperintahan artinya berjalan dengan lancar gitu. Oke, jadi saat ini walaupun dalam kondisi karantina mandiri, tetap bekerja sebagai Gubernur, tidak kemudian ada PLT ya, Pak ya? Tidak, tidak ada. Tidak ada, beliau langsung memimpin pemerintah. Oke, tapi begini, ada sejumlah staff Gubernur yang dinyatakan juga positif COVID-19. Tadi kalau Pak Gubernur sempat bilang bahwa curiganya tertular dari staffnya sendiri. Nah, apa kemudian yang dilakukan untuk terhadap para staff ini yang juga positif COVID-19, Pak Cecep? Baik, saya ingin bercerita dan menyapa dulu guru besar saya di UI, Pak Miko, sehat malam. Bangga saya, Pak Miko, malam ini. Terima kasih. Jadi, kemarin terdeteksi lima staff tertera senter Gubernur, di dalamnya juga termasuk pengawal pribadi dan ajudan. Pada hari ini bertambah tujuh. Tujuh orang, jadi total sudah terdeteksi dua belas orang termasuk Pak Gubernur. Di antaranya dua kepala dinas dan satu orang mantan kepala dinas yang sudah pensiun. Nah, ini menggambarkan bahwa betapa dahsyatnya Pak transmisi ini, sehingga Bapak Gubernur memerintahkan kepada kami untuk melakukan tracing dan swabbing terhadap orang-orang yang dekat. Apalagi di dalam rangkaian acara, penyambutan di bandara, itu ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh plam. Berapa orang, Pak, akhirnya yang harus menjalani swab? Sampai saat ini sudah sekitar tiga ratusan. Tiga ratusan? Sekitar lima ratusan, dan besok juga akan terus berlangsung. Karena keretakan masyarakat, khususnya yang hadir pada beberapa rangkaian acara, itu mereka menginginkan difasilitasi. Termasuk di Jakarta juga ada jamuan malam, pasaran pancian. Sehingga warga Jakarta yang tercatat pada saat ini ada 42 orang, itu kami fasilitasi untuk melakukan swab di Kimia Farma di Jalan Setia Budi. Oke, Pak Cecep, tapi apakah sudah ada tracing yang mengarah ke dari mana sebenarnya awal mula Pak Gubernur tertular COVID-19? Kami coba melakukan komunikasi dengan lima orang pertama yang terduga. Mereka mengatakan pernah beberapa kali makan bersama, tentu tidak menggunakan masker. Apakah itu memesan dari luar ke hotel, dan bahkan ke beberapa restoran, itu selalu bersama-sama. Mereka ini seperti keluarga. Mungkin di situ kelalayan. Oke. Rata yang terjadi, sehingga memungkinkan terjadinya transmisi. Dan Jakarta kita ketuhi, sekarang kan dalam kondisi yang memang mengganas. Pak Cecep, kenapa saya tanya ini untuk memastikan lagi, seperti yang tadi dinyatakan oleh Sekretariat Kepresidenan, berarti tertularnya kemungkinan besar bukan ketika ada di istana? Bukan, bukan. Kami juga meyakinkan karena Pak Gubernur juga ketika sebelum satu hari sebelum pelaksanaan, diwajibkan untuk swab, dan swabnya harus di Jakarta, bukan di Kepri. Oke, satu hari sebelum pelantikan? Satu hari sebelum pelantikan. Ketika pelantikan, berarti posisinya waktu itu negatif ya? Negatif, dan bahkan sampai istana pun direpiti, dan hasilnya negatif. Oke. Tidak reaktif ya. Oke, berarti baru ketika kedua, saat sudah berada di Kepri, baru. Kemudian di swab lagi, dan hasilnya positif. Karena ada beberapa acara. Pertama, setelah Pak Gubernur menggatakan, setelah pelantikan, terus ada sesion foto di hotel, bersama orang-orang termasuk yang hadir di Jakarta, walaupun tidak di istana. Kemudian malamnya ada jamuan makan, dan sampai ke Kepri ada rangkaian acara, penyambutan di bandara, dan di gunung daerah, tepuk-tepuk tawar begitu. Bagi Gubernur ya. Pak Miko, saya ingin dapat komentar Anda dong, ini kan sudah beberapa, ini sudah kali kedua, spesifik, ada kepala daerah yang baru pulang dari istana, tertular COVID-19. Memang tidak ada cukup bukti yang menyatakan bahwa ini berasal dari istana begitu. Tapi, yang ingin saya tanyakan, acara-acara ini kan terus dilakukan secara tertutup. Ada kemudian, selain pelantikan, ada acara makan malam bersama, ada kemudian penyambutan. Nah, menurut Anda, apa sih saat ini harus dilakukan oleh para pemimpin negara, kepala daerah, supaya memastikan penularan itu stop? Tidak kemudian kepala daerah atau orang-orang yang seharusnya mengawasi kita, memelihara kita, justru malah jadi sakit sendiri? Ya, jadi menurut saya masa inkubasinya bisa, kita lihat, 3 sampai 10 hari paling lama. Kalau Bapak Gubernur, Pak Kepri, kemudian ketemu Presiden, itu 1 hari, kemudian hari berikutnya sakit tidak mungkin. Jadi, harus dipastikan, 3 hari sebelumnya, dia kontak siapa. Jadi, pada waktu kontak testing harus kermat. Yang paling lama siapa, yang lebih dari, misalnya 30 menit, yang paling lama siapa itu, yang paling mungkin. Sebentar, Pak Mito saya potong sebentar. Karena tadi Anda bilang masa inkubasinya 3 sampai 10 hari, jadi ketika 1 hari sebelum pelantikan, diswap dan hasilnya negatif, belum tentu tidak ada virus ya? Bukan. Kalaupun terjadi transisi, itu bukan pada pelantikan, saya jamin. Karena masa inkubasinya 3 sampai 10 hari. Oke, silakan Pak Mito. Ya, jadi paling tidak yang dicurigai ada 3 sampai 10 hari sebelakang. Jadi, 3 dari 10 hari kebelakang, kemudian catat kontaknya dengan siapa saja, gitu, setiap hari begitu 3 sampai 10 hari. Setiap hari kontak, kemudian kontak di testing siapa yang paling lama, gitu. Kemudian itu yang paling mungkin. Kemudian, kalau mungkin semuanya di swab, gitu, pasti akan dapat siapa yang positif di situ. Pak Miko, kalau boleh, kami diingatkan sekali lagi dong, Sebenarnya potensi penularan COVID-19, perbandingannya antara di dalam ruangan, indoor atau di luar ruangan, outdoor seperti apa sih? Ya, kalau di luar ruangan, itu pasti angin ada pertiup, gitu. Kecepatan angin lebih besar daripada di dalam ruangan. Nah, pasti kecil kemungkinannya tertular di luar ruangan. Tapi, bukan tidak mungkin. Mungkin, tapi kecil dibanding di dalam ruangan. Apalagi kalau pensilasinya terganggu, maka lebih besar di dalam ruangan. Yang kedua, Mbak, ya tergantung kasusnya. Pada waktu di dalam ruangan, kalau kita ada kasus, ada kemungkinan. Kalau di luar ruangan, kalau ada kasus banyak juga, kita mungkin tertular, Mbak. Nah, kalau kemudian kita lihat, kemarin Pak Ahmad Purnomo positif, tapi tidak ada gejala sama sekali. Lalu, saat ini Gubernur Kepri juga tidak ada gejala sama sekali. Tapi begini, potensi OTG, orang tanpa gejala, menyumbang kasus kenaikan COVID-19 secara umum di Indonesia itu seperti apa, Pak Miko? Ya, jadi propensi, propensi-propensi OTG, orang tanpa gejala, itu menolakan seberapa jauh kepada orang. Jadi, ini besar sekali, karena kita tidak tahu OTG. Kalau dia tidak diperiksa... Jadi, ini disebut probable, eh, suspek ya? Suspek, begitu. Kalau dia diperiksa, ya probable jadinya. Oke. Jadi, kalau itu probable, kalau dia diperiksa, kemudian menjadi pasti dia mengandung virus COVID-19, begitu, tinggal menularkan saja, begitu. Kalau yang suspek, dia, yang suspek ya, dia tidak pasti. Tapi, paling tidak, orang-orang ini tidak ketahuan. Siapa yang sakit, siapa yang tidak, begitu. Sehingga penting ya, kemudian karantina secara disiplin, ya? Iya, betul. OTG yang probable ya, atau ODG yang pasti. Pak Cecep, jadi kalau untuk kondisi penanganan penyebaran COVID-19 di Kepri, sejauh ini seperti apa, Pak Cecep? Jadi, pertama kali kita memang betul, kita melakukan swipe terhadap kontak erat, ya. Apalagi ada cipika-cipiki, gitu, dari tokoh-tokoh masyarakat. Itu yang membuat... Ini yang sulit, ya? Bahkan tokoh masyarakat pun masih melakukan cipika-cipiki. Kalau kemudian ditangkap kamera wartawan, dilihat oleh masyarakat, jangan-jangan jadi contoh. Nah, ini yang katakanlah ini terjadi, katakan, selanggaran protokol. Akibat barangkali rasa meluapkan kebahagiaan dan lain sebagainya, sehingga melalaikan kewajiban yang sesungguhnya itu tidak perlu dilakukan pada saat era COVID-19 sekarang ini. Tapi, secara umum di sana seperti apa saat ini yang dilakukan oleh khususnya dinas kesehatan? Jadi, kalau melihat hasil, sekarang baru dari muncul itu yang ikut rombongan. Tetapi mungkin hasil besok, ya, semudah-mudahan tidak terjadi. Kemungkinan, kemungkinan akan terjadi peparan kepada orang-orang yang memang mengikuti acara tersebut. Nah, ini yang sudah kita lakukan terus web, yang di Tanjung Pinang sekitar 300-an totalnya, dan di Jakarta 40, sementara di Batas juga sekitar 40, ya. Pak Miko, ini kan walaupun kita sedang pandemi, tapi ada beberapa hal, khususnya di pemerintahan, yang tidak boleh berhenti. Karena ini juga menyangkut dengan tata kelola terhadap pandemi, begitu kan, respons kita. Nah, kalau melihat seperti ini, apa yang bisa Anda sarankan mungkin? Ataukah jangan-jangan kita harus mulai acara-acara di pemerintahan, baik itu pusat maupun daerah, jangan-jangan harus semuanya di luar ruangan saja, termasuk untuk pelantikan? Ya, pelantikan, mesti pelantikan masih bisa jaga jarak, begitu. Jaga jarak pakai masker. Atau kalau perlu, kalau di zona merah pakai vestib, begitu, mungkin kan. Nah, kemudian, kalau nggak salah, kepri itu setelah saya evaluasi, pada saat evaluasi oleh saya, kekepri itu zona kuning ya, Pak Cecep? Betul, betul di Tanjung Pinang zona kuning. Oke, jadi kalau itu zona kuning ke zona merah ya, itu resikonya begitu. Di Jakarta adalah zona merah. Nah, kemudian maka protokolnya harus lebih ketat. Nah, di zona kuning harusnya tidak lebih ketat, tapi ternyata, begitu, saya nggak tahu. Pendularan ini, pokoknya tiga hari pada saat onset, gitu, mundur tiga hari ke belakang sampai tujuh hari, pendularannya di mana? Apakah tiga hari sudah di kepri atau belum, begitu. Kalau tiga hari sudah di kepri, maka keseluruhannya oleh orang kepri, begitu. Kalau tiga hari masih di Jakarta, nah itu masalahnya. Kalau tiga hari di Jakarta, itu adalah zona merah, mungkin keseluruhan di Jakarta, begitu. Oke, jadi ini yang harus jadi perhatian oleh seluruh pejabat daerah ketika hendak ke Jakarta, bagaimanapun Jakarta atau beberapa kota di Jawa ini, kondisinya masih lumayan merah begitu ya, Pak Miko, ya? Betul, betul. Baik. Pak Cecep Yudian, terima kasih. Pak Triunis Miko Wahyudi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat terus ya, Bapak-Bapak, ya? Terima kasih. Terima kasih juga kepada Anda, Saudara, sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofie Syarif pamit undur, kita jumpa lagi besok.